I can show you the world Shine and shimmer and splendid Halo teman-teman Kembali lagi bersama Lausria Dan Lausadabi Pemacara Pirman Tuhan kelas Indriya Jadi semuanya Pirman Tuhan Kita mau percobaan dulu ya Ayo kita panggil Koko Cici untuk berdoa Indriya Satu jari kananku Satu jari kiriku Kuga menjadi dua Kubuat jembatan panjang Dua jari kananku Dua jari kiriku Kuga menjadi empat Kubuat kamera cekil Tiga jari kananku Tiga jari kiriku Kubuat menara tinggi Empat jari kananku Empat jari kiriku Kubuat menara tinggi Kuga menjadi empat Kubuat kerinci lompat Lima jari kananku Lima jari kiriku Kubuat menjadi sepuluh Kubuat berdoa Yesus Ini foto pernikahan Ini foto pernikahan Oh gitu Ini papa pakai cas Gampang kan Iya Ini mama cantik Saunya pakai sen Makasih sen Makasih sen Makasih sen Kok sen gak ada disini Ya sen Orang itu Menikah dulu Baru punya anak Makanya sen-sen belum ada Di foto ini Oh gitu Iya sen Gitu Mama bapak ketemu di mana sih sebenarnya Mama sama bapak itu ketemunya di ladang Hah Apa itu ladang Tapi ladangnya Ladang Tuhan Oh itu maksudnya Di mana itu Di gereja Di sekolah minggu Semar Bapak bionan Iya sen Mam ituh tombol apah Oh iya Oh iya Tapi harap tuh ... Mungkin itu Bisa awak kita Adakah柄 kita tentang Peleuan komisi Apakah Apa ya Kita maniset yuk Yyyy AN. K deutlich AN. 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 Setiap kali aku berjalan di ladang ini Aku teringat bagaimana kita bertemu untuk pertama kalinya Ya benar sekali bahwa suamiku Ladang ini mengingatkanku selalu akan kebaikan Tuhan dalam hidupku Aku dan mertuahku Naomi serasa sudah putus harapan pada waktu itu Tapi Tuhan sungguh baik Tuhan mengirimkanku ke ladang ini Dimana kau memperbolehanku untuk umummu jelaj-jelaj Aku banyak mendengar tentang ceritamu Engkau wanita yang baik, begitu setia terhadap Naomi Meskipun anaknya sudah meninggal, engkau tetap mau menemani dia Itu yang sangat mengesankan hatiku Ya karena aku sangat mengasihi Naomi Aku sudah menegaknya sebagai ibuku sendiri Aku tidak dega kalau dia harus hidup sendirian Aku juga bersyukur karena pada waktu itu engkau mau menembusku Dan juga tanah miliki warga Naomi Aku bersyukur ada engkau dalam hidupku Dan juga ada Obed Ya, Obed Anak kita yang memiliki nama indah Yang berhati menyembah dan melayani Allah Ayo kita panggil dia Yuk Obed 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 Ayo kita pulang Obed Obed ke bajunya lain Kok bajunya lain? Sama kita? Iya Ayo pokoknya kita pulang Tip Oh jadi gitu ditanya Iya Sen Luar biasa ya Perkebaikan Tuhan dalam hidup Buas dan Ruth Sampai akhirnya ada Obed Sama seperti Papa dan Mama Diperkenalkan Tuhan akhirnya ada Sen-sen Nah tapi kan Obed itu ada arti namanya Iya Erickson juga ada arti namanya Erickson, Ricardo, Aji Artinya Papa Erickson anak raja Rikardo pemimpin Aji itu berharga Jadi Anak raja Yang pemimpin dan berharga Gimana? Bagus ya namanya Sen-sen Terima kasih ya Ma Sama-sama Sen-sen Papa Mama bersyukur Atas Sen-sen hidup Mama-Mama Kita tahu ya Hal rancangan Tuhan itu Selalu rancangan yang terbaik Yuk kita mempercayai alkitab ya Oke Sama-sama ya Jeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Nah Sobat tadi kamu lihat Sen Tadi Ruth kan sepertinya Tidak ada harapan ya Setia dia bisa membuat nama ini Tapi akhirnya Tuhan bisa mempertemukan dia Dengan poas Dan akhirnya Dia memiliki Anak Yaitu Yaitu obet Obet ini ternyata Adalah Kakeknya Raja Daud Wah Luar biasa ya Tadinya Naomi dan Ruth Tadi Naomi dan Ruth Itu awalnya sedih Akhirnya Tuhan ganti Mereka dengan Suka cinta yang lebih besar Iya kan Rancangan Tuhan selalu yang ter Terbaik Terbaik dong Kita mau belajar Untuk bersyukur Atas keluarga yang kita miliki Ya Sen Iya Untuk bersyukur Atas Papa Mama Iya Papa bersyukur Atas keluarga kita Iya Karena ada Tuhan Dalam hidup kita Yuk Kita mau bersyukur ya Dan menjad syukur Untuk keluarga kita Papa yang bersyukur ya Iya Oh iya Jangan lupa Tidak usah Membanding-bandingkan Keluarga kita dengan yang lain Selalu ingat kalau rancangan Tuhan adalah yang Terbaik Betul Tuhan terima kasih Kami hari ini Boleh belajar dari Ruth dan Boaz Kami rindu ya Tuhan Engkau menjama kami Mengubahkan hidup kami Agar selalu mengandalkan Engkau Apapun yang terjadi dalam hidup kami Kami boleh percaya Engkau memberikan rancangan yang terbaik Sekalipun Mungkin saat ini Ada di antara kami Yang mengalami kesulitan Kami percaya Hari depan kami Penuh pengharapan Bersamamu Ajarkan kepada kami Untuk mengandalkan Engkau Karena Engkau lah Ya Tuhan Hari depan yang penuh harapan Bagi kami Terima kasih Tuhan Ajari kepada kami Untuk bersyukur Senantiasa Untuk keluarga kami Untuk anggota keluarga kami Yang ada semuanya Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kamu sudah berdoa Amin Oke Aktifitasnya apa? Bisa dilihat di akhir video Oke Sampai jumpa 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 Nah jadi untuk aktivitasnya Lausse mau kalian menggambar Anggota keluarga kalian Kalian bisa tuliskan Siapa itu Papa Mama Adi Atau kakak Kalian juga boleh tulis namanya Nah sambil gambar Kalian boleh lho Tanya sama Papa Mama kalian Dimana sih Papa Mama ketemu Terus Kalian juga bisa tanya Apa arti nama kalian Nah Lausse pengen Kalian udah waktu Sama Papa Mama Sampai kita Mengingat-ingat Kebaikan Tuhan Untuk kuasa kita Kita juga mau adi adi ya Selalu bersyukur Untuk keluarga Dalam hidup kita Yang sudah Tuhan kasih Oke adi adi Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati